Selamat pagi Mari kita mulai vlog hari ini Dari kucing-kucing yang ada di kasur Yang ini abis berantem sama kucing kampung Di deket rumah Makanya dia pake beginian nih Dijelatin mula sama si Bake Namanya Bake by the way Eh Weh Kenapa pake gini? Kasih tau dong Jadi Kenapa dia pake kayak gini? Soalnya Dia kan abis berantem sama kucing kampung Terus Badannya luka-luka gitu Tuh baret-baret keliatan ga sih Nah karena baret-baret Makanya harus disalepin kan Nah yang disalepin tuh ada di daerah-daerah sini nih Nah doi nih seneng banget Jilat-jilat lukanya dia Jadi kalo dijilat dikasih salep dijilat Nanti bisa sakit lagi Gak bisa Gak bisa Yang ini juga abis berantem sama kucing kampung Ya betul Tapi Tapi dia mah udah sembuh Coba ada liat Tuh Kemarin nih bengkak bener Sekarang sih udah sembuh Ya Apa sih Si baknya ini agak bau Tuh 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 Hari ini Biala Citra FFI Nah sekitar 5 tahun yang lalu Pas gue masih Sering ngobrol sama Mas Aris Panggilannya Mas Aris Gue sempet nanya ke Mas Aris gini Mas Aris kan sibuk Gimana sih Caranya Mas Aris tuh tetep bisa nulis film di tengah-tengah kesibukannya Terus Mas Salman Aris bilang gini ke gue Radit jadi penulis itu gak boleh cengeng Dia bilang kalo misalnya lo lagi banyak kerjaan Yaudah gak usah dipikirin Gak usah cengeng gitu Tulis aja Cari solusi-solusi yang bisa bikin lo nulis lagi Nah gara-gara quote itu Jadi penulis jangan cengeng Semenjak saat itu pikiran gue berubah soal menulis Gue jadi bisa nulis dimana aja Pertama Gue bisa nulis di mobil Gue bisa nulis di meja makeup Gue pernah di Singapura nulis di IMAX Di bioskop IMAX Intinya kita gak boleh Ngebiarin hal-hal yang menghalangi kita untuk bekerja Itu memasuki pikiran kita Dan akhirnya jadi Males atau mentok atau apapun lah Jadi jangan pernah cengeng sama pekerjaan kita Karena kalo kita ngeliat masalah itu sebagai tantangan Kita jadi ke challenge Untuk menyelesaikan masalah itu Jadi gak cengeng Anyway itu quote pertamanya Gue mandi dulu Terus gue Jalan, gue ada kerjaan hari ini Sembari itu nanti gue akan ceritain Quote kedua yang mengubah hidup gue Sampailah kita di FX Gue mau nge-gym dulu Quote kedua yang mengubah hidup gue Kita lanjutin ya Ini dari bokap gue Bokap gue bilang Do what you do best And money will come by itself Kalo baterainya abis Nanti gue lanjut ya Ini ada tanda Baterainya udah mau habis Jadi pas kecil Bokap gue pernah bilang Kamu kalo mau gede terserah Mau jadi apapun Asal jadi yang terbaik Gak usah mikirin Gajinya mau berapa Gak usah mikirin Karirnya mau kayak gimana Yang penting Lu mau jadi apapun Terserah Asalkan harus berusaha Untuk jadi yang terbaik Jadi kalo mau jadi tukang nasi goreng Jadi tukang nasi goreng yang terbaik Jadi tukang martabak Jadi tukang martabak yang terbaik Pokoknya Jadi yang paling baik Yang lu bisa Nanti duit bakal dateng dengan sendirinya Jadi itu kata-kata dia Yang gue masih ingat sampai sekarang Dan itu mengubah hidup gue banget Karena Ya ketika gue memutuskan Untuk jadi penulis Yaudah Gue jadi penulis aja Gak mikirin duitnya kayak gimana Pokoknya jadi yang terbaik Gak tau tiba-tiba duit dateng aja Ketika gue memutuskan Untuk pengen jadi suradara Yaudah gue belajar sebaik-baiknya Nyari ilmu dari sebanyak-banyaknya orang Nanti duit pasti dateng Mau jadi apapun Dalam hidup kita Menurut gue Kita harus strive Harus punya target Untuk jadi yang terbaik Kalaupun nanti jadi gak terbaik Gak apa-apa juga Tapi kita punya mindset itu Oke Jadi Tadi kan Rencananya mau Nge-vlog kan Terus kan gue tadi kan bilang Kalo lagi Nge-vlog tiba-tiba mati Itu baterai abis Dan beneran baterainya abis Cuman begonya gue Gue gak bawa Charger Untuk kamera Sehingga Gak bisa nge-vlog lagi Seharian Sampai sekarang Udah sampai di rumah Hehehe Jadi mungkin kalian ngeliatnya Vlognya Dikit banget ya Pas gue di luar rumah gitu Cuman dari sini Terus ke Mall FX Abis itu Abis itu balik lagi ke rumah Hehehe Baru liatnya dari pagi Gue mau nge-vlog Aduh Gara-gara lupa nge-cas dong Quote selanjutnya Yang mengubah hidup gue Ini Gue Baca Kalo gak salah Di bukunya Judy Carter Tapi ada beberapa Stand up comedian lain Yang juga mengatakan hal serupa Contohnya Seperti Russell Peters Quote nya adalah Komedi Is about telling the truth Jadi Komedi adalah Tentang menceritakan kejujuran Quote ini gue dapet Ketika gue awal-awal belajar komedi Waktu itu gue masih gak tau Gimana caranya bikin komedi Gue mau ngawali karir gue jadi penulis Jadi gue gak tau Cara nulis komedi kayak gimana Lalu Sampailah gue membaca quote ini Jadi yang penting lo jujur aja Jadi kalo misalnya kita jujur Biasanya jadinya lucu Selama kita Menceritakan apa yang kita rasain Apa yang kita rasakan Apa yang kita gelisahkan Biasanya jadinya Lebih gampang untuk dibikin Menjadi lucu Dan formula itu Yang gue pake hampir di semua Karya gue Gue jadi inget Salah satu episode The Simpsons Yaitu ketika Krusty The Clown tuh Mencoba untuk Nelawak Tapi gak ada yang ketawa Karena Dan orang banyak bilang Lawakan badut-badut gitu kan Krusty The Clown kan Badut-badut itu udah Ketinggalan zaman gitu Jadi dia merasa udah gak diterima lagi Di era dia Dia curhat di atas panggung Nyampah doang gitu Ternyata orang malah ketawa Jadi Krusty The Clown tuh malah Kalo dia jujur Orang malah ketawa Dan itu membuat Gue jadi Ngeh bahwa Komedi is about telling the truth Itu fondasi dasar Seni berkomedi gue Kalo gak ada quote itu Mungkin gue gak seperti sekarang Oke Mari kita lanjut lagi Quote yang mengubah hidup gue selanjutnya Adalah The first draft will always be shit Atau dalam bahasa Indonesia First draft akan selalu Jadi ee Pas banget ngomong ee lagi makan Maksudnya adalah First draft itu Kalo kita nulis sesuatu Atau kita bikin sesuatu Itu namanya First draft Draft pertama Oh by the way Ngomong itu Kalo gak salah Ernest Hemingway Salah satu penulis idola gue juga Jadi intinya Gak usah Stress kalo lagi nulis Terus tulisannya jelek Pas pertama kali bikin Karena biasanya emang pasti jelek Jadi yang kita bisa lakuin Adalah kita tulis Tulis terus Sampai jadi bagus Jadi kalo kalian sekarang sedang Mendevelop sebuah cerita Lagi menulis sebuah Skenario film Atau buku Kalo kamu tulis abis itu jelek Gak usah takut Jadi perbaikilah Jangan mau jadi stress terus gak nulis lagi Banyak kayak gitu sama Jadi sekarang kalo gue nulis film Tiap kali gue nulis Gue gak apa-apa Membuat tulisan pertama yang jelek Karena gue akan perbaiki di draft-draft berikutnya Itu yang ngebuat gue cukup produktif Karena gue kerjaannya cuma nulis Sejak gak peduli Jelek gak peduli bagus Kalo jelek yaudah nanti gue perbaikin Kalo bagus alhamdulillah Itu yang ngebuat gue produktif Sampai saat ini Gitu Oke Sampelah di quote yang kelima Nell Gaiman adalah penulis favorit gue Dan dia Sempet ngasih pidato Untuk orang-orang yang baru lulus kuliah Di sebuah kampus Gue lupa Pidatonya namanya Make good art Jadi dia bilang kalo lu Sedang dalam Berada dalam kesusahan Kalo lu gak ngerti mau ngapain Kalo lu baru patah hati Lu abis ngapain aja Pokoknya make good art Udah berkari aja Bikin sesuatu dari Dari apa yang lu lagi rasain Gitu kan Dari quote itu ngubah diri gue banget Salah satu petikannya adalah gini Go and make interesting mistakes Make amazing mistakes Make glorious and fantastic mistakes Break rules Leave the world more interesting For your being here Jadi dia bilang Udah lu bikin seni aja Lu berkarya aja Terus kalo lu emang Melakukan kesalahan dalam proses berkarya lu Gak apa-apa Bebaskan diri lu dari Rasa untuk membuat kesalahan Dia bilang Bikin kesalahan Semenarik mungkin Bikin kesalahan yang se amazing mungkin Bikin kesalahan yang fantastik Dan bener-bener istimewa lah Bener-bener wah banget gitu Jadikanlah kehadiran lu di dunia ini Untuk membuat dunia lebih menarik Dan mewarna Asik banget kan Nah gara-gara quote itu Gue jadi Ya gimana ya Maksud gue Gue jadi kayak Merasa bahwa Gue harus bereksperimen gitu Gue gak bisa cuman diem aja Dan gitu-gitu doang gitu Gue ngerasa kayak Gue harus bereksperimen Dan kalo misalnya eksperimen gue itu gagal Atau Gue melakukan kesalahan gara-gara eksperimen itu Maka gak apa-apa ya Yang penting kesalahan itu harus keren Kesalahan itu harus menarik Dan gue melakukan sesuatu yang di luar hal yang gue nyamankan Gitu kan Gue tau quote ini pas gue lagi Mulai selesai nulis gitu ya Lagi mikir mau bikin apa gitu Dan gue ketemu quote ini Make glorious mistake Bikinlah kesalahan Udah lakuin apa yang lo suka Jangan pernah ngerasa aman Akhirnya gue bikin Malam Minggu Miko Gue gak pernah ngedirect sebelumnya Gue jadi director sekarang Dan setelah film segitu banyak Gue akhirnya memutuskan untuk Bikin sesuatu Yang eksperimental buat gue Dan jadilah film hangout Film gue yang paling baru Beda dari film-film gue sebelumnya Cinta-cintaan Ini film Soal misteri pembunuhan tapi lucu Jadi Komedi misteri pembunuhan Sesuatu yang Yang apa ya Yang eksperimental banget buat gue Gue gak tau jadinya Kayak gimana Gue gak tau apa yang gue harus lakuin Gimana cara ngedirect film Misteri pembunuhan Gue gak pernah bikin yang sebelumnya Cuman gue seneng banget ngebuatnya Karena menurut gue Kalaupun itu berakhir dengan sebuah kesalahan Atau ternyata tidak sempurna Yang penting gue udah melakukan hal yang membuat gue Yang gue rasa menarik gitu Kesalahan yang menarik Tapi untungnya Kemarin gue udah ngedit filmnya sampe jadi Dan jadinya gue seneng banget ketawa-ketawa sampe ngakak Mudah-mudahan kayaknya ini Film hangot adalah eksperimen gue Yang berhasil Jadi ya Itu ya Terima kasih yang udah ngikutin vlog gue Dan itu adalah 5 quote yang mengubah hidup gue Gue sebenernya masih punya beberapa lagi sih Mungkin di lain waktu gue akan kasih quote-quote lain yang mengubah hidup gue Tapi kira-kira itu yang baru kepikiran di gue sekarang selama satu hari ini Gue pengen tau kalo lu quote apa yang mengubah hidup lo Terserah mau nulis 5, mau nulis 1 Terserah tinggalin aja di kolom komentar 5 quote yang mengubah hidup lo Atau 1 atau 2 atau 3 Ya pokoknya quote yang mengubah hidup lo apa Tulis di kolom komentar Gue pengen baca Sampai jumpa di vlog berikutnya Cus